musik 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 hey guys what's up oneglove tv yes sir jadi kalo udah berdua seperti ini ya kita ga perlu introduce lagi kita mau ngapain dong yang jelas mau buka puasa bersama ya selamat menjalankan puasa buat temen-temen yang lagi puasa ini udah hari ke mungkin seminggu lagi atau 6 hari lagi 6 hari lagi ya biar lu tetap jaga kesehatan kita mau bahas antena Om Eko yang baru yang dimana untuk peruntukan DJI FPV V System DJI Goggles V2 sama V1 jadi si DJI FPV ini mempunyai sistem Goggles nya berbeda dengan versi sebelumnya iya berbeda soalnya DJI FPV System itu dual band teknologinya lebih canggih 5.8 dan 2.4 sedangkan yang pertama yang pertama cuma 5.8 jadi yang sekarang ini DJI FPV ini bisa switch mau lu pake 5.8 atau pake 2.4 atau lu set otomatis dan akhirnya dengan keterlambatan Om Eko akhirnya terbentuklah antena yang terbaru betul 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 alright jadi ini adalah antena terbarunya Om Eko dimana dual band 5.4 sama 2.4 5.8 dan 2.4 5.8 dan 2.4 bentar lagi oke coba Om Eko oke jadi kenapa gue bilang ini bisa dipake di V1 dan V2 walaupun spesialnya dia adalah V2 karena dia dual band yang pertama dia true dual band jadi bener-bener working frekuensi itu 2.4 sama 5.8 GHz dan gain nya itu gain nya untuk antena yang secompact ini sekecil ini itu 11 db compact banget dia low profile jadi seat di depan faceplate itu cuma pake 2 baut dijamin kuat kenceng ini 3D print nya tuh keras banget 2 baut tuh yang sebelah kiri kanan itu ya? iya buat faceplate oke jadi dari situ dia bisa 110 degree untuk horizontal beam nya vertical beam nya 70 degree ini offset nya kanan kiri gue lupa sekitar 10 degree offset nya sama agak ke atas sedikit vertikal nya itu 7 degree jadi buat lu daily flying long range penetrasi itu perfect banget antena ini jadi let's say gue pake ini di V1 itu gak masalah? gak masalah karena gain nya juga lebih gede 11 db jadi buat temen-temen yang misalkan let's say punya DGI system atau DJI PV entah Google V1 atau Google V2 itu semua bisa pake ini nice 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 jadi kan gue punya versi sebelumnya yang dimana itu buat V1 yang dimana itu pake 3D print eh sorry pake double tape yang dimana itu sebenernya aduh gue masalah pake double tape gitu kan iya itu jujur ada komplainan juga banyak yang sering coplot oke dan yang ini akhirnya direvisi sama direvisi gak ada double tape jadi pake baut langsung ke faceplate makanya tadi gue liat kok gak ada double tape nya oh iya ternyata pake baut baut langsung ke faceplate coba boleh kasih liat gak cara penempelannya gak usah dibaut sih cuma buat gambaran aja jadi itu tuh placementnya di depan si besi ini tetep ada tetep ada ya gak perlu dibuka ya gak perlu dibuka gak perlu dicopot nice 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 jadi cuma unscrew 2 screw yang nahan faceplate terus pasang lagi screwnya kita kasih bawaan yang baru yang lebih panjang lalu pasang lagi udah bisa dipasang di atas port atas dan port bawah yang bikin fancy nya adalah karakter stickernya ini kayak kalau diliat dari jauh itu kayak amplas ya iya jadi kalau yang gue pikir waktu itu adalah kan antenanya kita pake mostly cowo lah jadi harus mainly kayak bumper grill motor mobil-mobil adventure gitu kan tekstur gitu teksturnya keren keren mantap mantap kira-kira nih di harga berapa untuk harga buat antena satu-satunya di pasar saat ini direksional 11 db dual band murah banget bahkan lebih murah dari kompetitor ini cuma berapa 550 ribu untuk IDR nya kalau USD nya 45 USD wow murah banget maksud gue dengan lu punya sistem yang mewah seperti ini ya paling gak dengan harga segitu itu murah banget untuk apa nambahin range lu yang dimana ya bikin lu puas signifikansi kemarin awal kita tes itu itu kita tes ya sama om ade ya iya itu sama om ade di 3,5 kg signal hd nya masih 3 bar lu pernah ngetes juga ya sebelumnya dan sebelum itu gue ngetes pake default systemnya bawaan itu 25 mW antena bawaan kalo gak salah di 1,8 kg udah putus oke di ini 2,6-2,7 kg masih baru putus jadi improvement nya sekitar 40-50% lah kita hilang oke itu pas produk prototype di V2 jadi ini udah production nya nih? iya final ini final nih ya? final nya dan ini udah launching hari ini Jumat 6 Mei jadi di saat video ini rilis berarti udah ada di market-market iya jadi ini cuman dia buat 2 port aja ya jadi kalo di di Google V2 kan dia ada 4 port ya sama si V1 juga 4 port ee cuman kalo di V2 karena kita gak ada antena dual band untuk omni nya sementara bisa pake yang bawaannya bisa pake stock nya ya stock nya jadi 2 nya lagi mungkin bisa disimpen buat backup iya betul kalo di V1 karena kita ada omni Stubby bisa yang 2 nya itu pake omni Stubby beli terpisah iya kurang lebih kayak gitu lah guys iya itu kurang lebih gambarannya jangan lupa follow instagram nya omeko dimana? orti at ultradiotransmission sama and me at oneglovedv dan jangan lupa support selalu produk lokal subscribe sama komen iya gua akan bantau komen juga nanti bakal ada giveaway gak ya? boleh bisa kita atur lah nanti oke kita liat komen komen nya gimana kalo komen nya banyak dan pengen giveaway kita kasih giveaway oke let's go out we are out